Pagetua sebelumnya bahwa disudah akan dilaksanakan secara daring dan secara luring secara luring itu ada taruna yang karena kuotanya terbatas sehingga ada taruna yang kita prioritaskan untuk bisa secara luring kapasitas saat ini direncanakan sekitar 112 orang sudah beridentifikasi untuk D4 itu sekitar 10 orang yang di apa namanya sudah didata akan hadir D1 berdasarkan data kemarin kurang lebih ada 400 orang yang bersedia hadir ya sehingga kita sudah mengambil kebijakan bahwa yang diprioritaskan adalah satu mereka yang kumlaut ya kumlaut itu menjadi prioritas pertama untuk bisa hadir secara luring yang kedua adalah para komkes dan pengurus kelas data yang ada komkes itu 93 orang dan sorry kumlaut itu 93 orang komkes 12 orang dan pengurus kelas 3 orang kalau kurang-kurang doang di koreksi ya ini yang menjadi prioritas namun demikian apabila para yang kumlaut atau yang komkes tidak kalau komkes tidak berkenaan hadir diwakilkan ya di masing-masing kelas perwakilannya kemudian yang kumlaut tidak bisa hadir maka nanti kita akan ini berikutnya yaitu bagi mereka yang tinggal di Jogja ya tinggal di Jogja bagaimana kriteriannya kalau lebih dari kuota maka kita akan meranking juga sesuai dengan ranking nilai IPK nya kalau melebihi kuota yang ada itu menjadi prioritasnya sedangkan yang lain itu mengikutinya secara daring di tempatnya masing-masing itu mungkin apa namanya informasi awal yang kami sampaikan dan sambil menunggu nanti mungkin kalau Pak Keto sudah hadir nanti kita akan dengarkan lebih detail lagi arahan dan penjelasan dari Pak Ketua terkait dengan pelaksanaan wisuda terkait dengan waktunya dan hal-hal lain yang perlu disiapkan oleh apa namanya calon wisudawan dari saya itu dulu pengantar jadi yang masih di kantor pertanahan masih ditunggaskan di kantor silakan Anda masih boleh untuk apa namanya mengikuti kegiatan di kantor kalau yang belum di kantor sudah kembali ke rumah dengan aktivitas di rumah ya juga silakan ya saat ini sambil menunggu wisuda Anda bisa beraktivitas di kantor maupun di luar kantor yang di kantor tentunya sudah seizin ataupun diperkenankan oleh kantor yang bersangkutan kemudian untuk yang diploma 4 ya diploma 4 ya diploma 4 sudah kembali ke tempat kerja tempat dinasnya tempat asalnya atau mungkin ada yang masih bertemu dengan orang tua dengan keluarga itu juga disilakan ya sepanjang tidak mengganggu karena secara apa namanya administratif itu Anda sudah dinyatakan lulus pada saat judisium kemarin nah kira-kira kalau digambarkannya sudah apa namanya akadnya di judisium kemarin sedangkan resepsinya nanti direncanakan dalam waktu yang dekat ini mungkin dari saya sementara itu ketua angkatan ada yang ingin disampaikan atau para kongres atau pengurus kelas dari tingkat 1 ED1 silakan kalau ada yang mau disampaikan sambil menunggu nanti arahan kita dapat arahan dari paketua silakan atau pak PK1 sudah bergabung bersama kita pak PK ya pak mohon maaf tadi dari belakang ya pak terkait diundurnya wisuda ini ada beberapa hal dari rekan-rekan mohon maaf sebelumnya saya belum bisa menampilkan video karena gangguan sinyal di daerah yang pertama ini pak terkait SKP pak SKP kami di STPN itu sampai dengan Agustus ya kalau wisuda kami Oktober maka kami akan masuk kantor pada bulan Oktober ya untuk SKP di bulan September itu kosong pak kami kendalanya itu nanti gimana caranya terus yang lainnya kami hanya memerlukan surat pengembalian dari STPN itu masuk ke kantor karena terkait administrasi kami di kantor nanti SPMT-nya itu dari surat itu tadi pelepasan dari STPN tadi pak juga ke KKNPT pak untuk mendaftarkan kami lagi gaji kami lagi memerlukan SPMT tersebut terima kasih pak ya oke oke terima kasih mas Yaldi nanti untuk SKP untuk SKP bulan September kosong ya tadi ya bulan September kosong nah silahkan kalau misalnya apa namanya kantor karena apakah pertanyaannya apakah kalian sudah masuk kantor atau belum itu satu dulu yang sudah masuk kantor di bulan September atau belum kalau belum karena belum ada tadi SMPT-nya itu ya SMKT ya namanya surat melaksanakan pekerjaan itu ya betul pak ya surat keterangan surat SKMPT melaksanakan pekerjaan itu kalau itu memang diper diinikan karena mekanismenya begini dari STPN setelah selesai judisium kemudian memang kebiasaan itu setelah selesai judisium karena itu berdekatan dengan wisuda langsung wisuda kemudian baru kita beri pengantar tetapi bersurat ke kementerian bahwa anda sudah selesai sudah lulus sudah dan biasanya kementerian yang nanti bersurat ke masing-masing kanmil yang ditebuskan ke kantor nah ini nanti saya koordinasi dulu ke kementerian ke kepegawaian apakah dari STPN langsung menyurati yang lain oke kita tunggu ya karena tadi infonya paket 2 masih ada zoom dengan apa namanya mungkin ada informasi atau ada yang disampaikan saya saya minta tolong yang komkes atau yang pengurus kelas untuk mendata kembali teman-teman yang terutama teman-teman yang komkes dan pengurus kelas yang bersedia hadir secara luring ya coba mana komkes kelas A mana kelas A ada siap hadir pak hadir miftah miftah hurus ruri ya ya oke sekalian saya konfirmasi hadir secara luring apa daring luring pak siap secara luring pak oke komkes kelas A luring kelas B mohon izin pak mohon izin sebelumnya pak siap luring pak sebentar A dulu kelas A dulu gimana mohon izin pak ini saya komkes kelas A dan komkes kelas H dalam satu zoom pak ya oke dan H ya oke terus ya dua-duanya hadir siap komkes kelas B juga siap luring pak B juga luring oke C kelas C delegasikan ke wakilnya ataupun ke pengurus yang lain mohon izin mohon izin pak kemarin saya chat sama komkes kelas C katanya dia mau luring pak siap hadir pak siap 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 komkes kelas C pak surat surat min ini surat min syafar syafar iya siap saya berdua pak berdua sama siapa siap surat min pak dengan komkes kelas C komkes kelas C siapa siapa mana komkes kelas D komkes kelas D komkes kelas D apakah hadir disini komkes kelas D hadir pak hadir siapa ini asrudinur pak ya asrudinur asrudinur kamu sama kelas D sama kelas E ya iya pak D dan E ya D dan E hadir luring atau daring siap pilih luring pak luring oke oke udah ya kelas E kelas E dan D pak gimana kelas J dan D pak oh kelas G dan J ya iya pak oke terus sekarang kelas E kelas E kelas E lalu terus siapa ini kelas E halo kelas E siapa pasal pasal kelas E siapa oke luring apa daring luring pak luring oke kelas F siapa luring apa luring pak luring juga ya ini saya yang sudah tadi memastikan ya ini kita karena ini kuota dengan kuota dipastikan ya anda harus memastikan segera menyiapkan diri ya kelas G siapa luring pak luring ya kelas G oke luring oke D H kelas H mana kelas H halo kelas H dimana tidak ada kelas H oh kelas H tadi sama kelas A ya saya pak saya pak ya kelas H tadi sudah sama kelas A luring pak kelas I I mana I ya pak dimantara ya ya sudah luring pak luring juga oke kelas J halo kelas J mana kelas J siapa ini kelas J ini luring daring siap luring pak luring terus J K kelas K kelas K mana kelas K Agus Supra Supra Saputra luring pak kelas K luring juga oke sudah ya sampai kelas apa lagi kelas L ada gak siap luring pak oh kelas L juga luring ya oke siap pak kelas L siap kelas L pak kelas L ya oke luring oke 12 kelas ya A B C D E F G H I J K L semuanya komkes luring ya yang pengurus kelas mana pengurus kelasnya eh pengurus angkatan koordinator pengurus angkatan mana halo koordinator pengurus angkatan Noval mana Noval Noval ada ya Noval Noval hadir siap ada pak terus sama siapa lagi Noval koordinator yang apa sekretaris ya hadir pak ya Noval hadir sekretarisnya siapa kalian tiga orang atau berapa orang itu halo Noval sama siapa-siapa lagi ada tiga orang saya ingat saya siap siap pak siapa siap Dwi Chandra Kusuma pak Dwi Chandra Kusuma oke Dwi Chandra terus apa lagi siap siap pak 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 pak ketua nih pak ketua ini pak ketua sudah hadir ya baik baik monggo pak ketua ya makasih sudah siap baik 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak dan sekalian khususnya adik-adik ya tadi saya baru rapat zoom dengan pak sekjen ini waktu lama kita tunggu akhirnya beliau apa namanya mensepakati bahwa nanti adik-adik akan diwisuda pada hari minggu nah pada hari minggu tanggal 10 oktober 2021 tolong ya hari minggu sehingga dengan demikian nanti pak gad ya dengan pak rahmat dengan pak ekor tentu semuanya berkulus akan apa mengkondisikan ini oleh karena itu pak gad tolong diinventarisasi tadi saya sampaikan ke pak sekjen pak mau nijin kira-kira kalau boleh untuk anak-anak yang kumlot di D1 dan kumlot di D4 gitu kan saya ambil jumlahnya saja soal nanti ada yang datang tidak datang yang salah sehingga jumlahnya 112 kalau mau ditambah katakanlah ketua-ketua kelas D1 ya kan kemudian yang D4 katakanlah pengurus KTBN pengurus apa badan senat KTBN kalau ini tapi yang pengurus utama ya ketua-ketuanya saja misalnya kalau katakanlah berkeinginan mau ini monggo sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak maksimal sekitar 120 ya maksimal boleh karena itu tolong nanti dikondisikan dengan pak gad dan cepat paling tidak kalian gladi dua hari ya kan jadi jumlah sudah mulai gladi nanti sabtu sudah gladi resep minggunya sudah gitu ya sehingga itu yang kemudian syarat masuk saya pikir monggo lah mungkin kalau PCR lebih bagus kalau antigen juga gak apa-apa oke kira-kira itu saja yang perlu saya sampaikan silahkan pak gad dikondisikan siapa-siapa yang mau sudah luring di sini dengan memang yang kita ini kan tadi yang apa yang lulus kumlot gitu kan prioritas tapi kalau misalnya yang kumlot karena suatu hal tidak bisa datang ya tidak usah dipaksakan nanti bisa diganti dengan yang lain nanti tolong diatur pak gad dengan adik-adik sehingga semuanya berjalan dengan baik itu saja pak ramad yang saya sampaikan terima kasih saya ingin nanti mendengar laporan dari pak gad yang yang apa cepat dan menghimpirakan sehingga betul-betul kita siapkan hari apa minggu kita wisuda ya karena waktunya bapak di pusat itu sangat terbatas ini aja minggu kita sudah sudah katakanlah sudah mohon-mohon gitu ya makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih pak ketua oke ya saya cukup ya pak ya baik pak terima kasih pak ketua mungkin pak ada yang mau disampaikan pak pk1 ampun ya pak ya sudah ya baik saya lanjutkan ya untuk yang koordinator atau pengurus kelas tadi nova brichandra mahyuni siapa lagi siap siap anis aprilia pak anis aprilia siap wirajayadi pak siapa siap wirajayadi pak oke nanti secara secara ininya saya minta nova mana nova untuk identifikasi teman-teman ya yang pengurus angkatan untuk memastikan dan mengecek bahwa memastikan nanti ada 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 google form lagi untuk pengecekan terakhir ya siapa yang nanti datang secara luring dan siapa yang daring tapi data-data yang tadi sudah saya cek tadi komkes seluruhnya komkes seluruh komkes akan hadir sesuai tadi yang disampaikan nanti saya akan adarkan lagi google form lagi untuk memastikan lagi yang berikut adalah terkait dengan yang kumlaut yang kumlaut data kita ada 93 orang yang D1 dengan demikian 93 ini kita harus konfirmasi betul apakah hadir atau tidak ya kalau yang hadir kalau tidak hadir maka jatanya yang bersangkutan atau akan dialihkan ya dialihkan ke teman-teman yang bersedia terutama diprioritaskan mungkin yang berada di wilayah Jogja supaya lebih dekat ya kalau anda yang jauh ya sudah lah anda apa namanya ikut secara daring saja begitu ya ada-ada sekalian yang berikut lagi terkait dengan syarat masuk asrama masuk untuk geladi geladi jadi geladi kita rencanakan kalau pelaksanaannya tanggal 10 maka kita rencanakan geladi pada tanggal 7 ya pada tanggal 7 dan 8 7 dan 8 geladi kemudian tanggal 10 pelaksanaannya oleh sebab itu yang akan luring di kampus berharap tanggal 6 sudah ada di kampus atau sudah ada di Jogja dengan sehingga tanggal 7 sudah geladi dan tanggal 7 dan 8 2 kali lah geladinya kemudian tanggal 10 sudah pelaksanaannya syaratnya adalah kalau anda masuk ke kampus tadi Pak Ketua menyampaikan kalau bisa PCR ya syarat untuk masuk kampus PCR atau antigen lah memang antigen nanti mekanismenya nanti coba kita akan atur apakah dari kampus kita akan siapkan apa namanya petugasnya ataupun kerjasama dengan lab sehingga anda tidak kesempatan untuk mencari-cari tempat PCR atau tempat untuk antigen mungkin gitu terutama anda yang berada jauh-jauh ini ya yang anda harus datang apa namanya mengikuti usuda ini mungkin itu kalau ada pertanyaan saya persilakan ada yang ingin ditanyakan silahkan oh diusuda pertanyaan Pak ya Muhammad Agus Saputo silahkan bagaimana dengan yang mengenai tentang usudanya Pak eh usuda maksudnya tentang ijazahnya oh ya betul untuk ijazah kita upayakan untuk apa namanya mengirimkan kepada Taruna ya untuk itu nanti ada alamat kita akan buat Google form anda harus mengisi alamatnya tapi yang kita kirimkan adalah legalisirnya ya yang kita kirimkan adalah legalisirnya anda bisa mengambil yang asli bisa dititipkan atau dengan surat kuasa kepada temanmu yang di Jogja atau kalau anda mau mengambil sendiri ya kapan-kapan anda ke Jogja baru anda bisa mampir ke kampus ya anda ke kampus anda bisa mengambil sendiri yang asli ijazah aslinya kalau yang kita kirimkan nanti adalah yang legalisir dan biaya pengiriman kita pakai cara COD Anda yang menanggungnya biaya pengirimannya nanti kita bekerjasama dengan apa namanya kantor pos ataupun dengan jasa pengiriman nanti Anda yang bayar di tempat ya kita kirimkan dari kampus yang legalisirnya begitu ya ada lagi baik Pak ini berarti apa apakah siapa lagi ijazahnya itu apa yang keluarnya Pak ijazahnya sudah ada sudah di tanah tangan nih pas anda wisuda langsung dapat ijazah baik Pak terima kasih Pak oke lagi siapa lagi disini bertanya Pak siarakan Pak untuk pengambilan ijazahnya bisa dimulai tanggal tanggal berapa ya Pak ijazah diambil setelah wisuda pada hari wisuda bisa langsung diambil baik Pak terima kasih Pak oke ada lagi siap izin bertanya Pak silahkan terkait yang untuk apa persyaratan masuk kampus itu dihitungnya pas mulai gelaji atau pas wisudahnya Pak kita akan upaya ya karena kan masa swipe kayak swipe antigen itu kan cuma 1x24 jam itu Pak seharusnya kan kita 3 hari eh 2 hari ya itu gelajinya gimana itu Pak baik ini kami masih bicarakan gimana gimana lebih apa namanya efektifnya ya karena efektifnya memulakan tetapi juga tetap kita memperhatikan apa namanya protokol kesehatan untuk terkait syaratnya ini nanti dan jadwalnya secara resmi nanti besok ya melambat besok kita sudah umumkan ya kita sudah umumkan nanti diikuti aja sesuai dengan pengumuman itu siapa terima kasih ada lagi silahkan izin bertanya Pak ya untuk pengambilan ijazahnya boleh di wakilkan ya boleh ijazah boleh diwakilkan dengan surat kuasa Anda bisa membuat surat kuasa kepada siapa teman Anda atau siapapun yang Anda keluarga bisa di Jogja atau siapapun nanti mereka dengan surat kuasa itu bisa mengambil ijazahnya ijazah asli ya kalau ijazah kalau yang legalisir nanti kita kirim atau kalau Anda juga tidak mau legalisir sudah saya tidak usah kirim legalisirnya saya mengambil sendiri nanti kapan-kapan boleh untuk itu nanti Anda mengisi di formnya itu isikan di formnya apakah Anda dikirimkan ataukah Anda nanti mengambil sendiri kelas ya ada lagi oke saya lanjutkan lagi sebelum ada yang mau bertanya lagi lanjutkan terkait dengan apa namanya samir samir ya termasuk juga mungkin samir untuk wisudanya di hari hanya kita rencanakan juga dikirimkan nanti ya karena itu juga sudah ada di apa namanya pengadaannya nanti mungkin kita kirimkan jadi sekali lagi secepatnya para komkes nanti yang sudah kita siapkan dibagikan dan jangan berubah-ubah ya jangan sebentar sudah ngisi ini tiba-tiba ada WA lagi untuk merubah jangan supaya kan dipikirkan matang-matang oke saya daring saya luring kemudian dikirimkan kemudian alamatnya dimana dan seterusnya kita tunggu nanti paling lambat selasa ya selasa malam saya nanti akan ini dikasih atau besok pagi lah ya kalau bisa besok pagi secepatnya komkes besok pagi sudah bisa sehingga saya bisa laporkan ke Pak Ketua secara cepat karena ini waktunya juga sangat singkat sekali ya silahkan ada yang ingin bertanya lagi ini di chat izin bertanya pak nanti kita dapat legalis ri jasa apa ini Muhammad Nur Ali Muhammad Nur Ali ada atau gak bisa ya baik saya bacakan aja saya bacakan aja pertanyaannya ini izin pak nanti kita dapat ilegalisir jasanya ada berapa berapa ya pak soalnya kita yang ikut KJSKB diminta legalisirnya takutnya kedepannya butuh legalisir jasa lagi ya ijasa yang sudah di legalisir berjumlah 10 ya ada 10 10 lembar yang sudah terlegalisir nah itu yang nanti kita saya bisa jelaskan oh ya silahkan pak jadi ijasa asli sudah ada untuk di satu di samping ijasa asli akan menerima juga transkrip nilai asli lalu SKPI yaitu surat keterangan pendamping ijasa jadi ada 3 dokumen yang untuk di satu di SKPI itu tercantum di situ kamu sudah bisa apa aja di situ lalu prestasimu apa aja di situ jadi ada 3 dokumen ijasa transkrip dan SKPI nah untuk legalisir legalisir untuk masing-masing itu sudah saya teratangani dan sudah selesai semuanya tinggal ngambil itu masing-masing dokumen itu 5 5 lembar kalau nanti ada penambahan itu nanti tapi yang untuk ini 5 lembar itu sudah selesai saya tangan-tangani semua itu yang terkait dengan ijasa jadi nanti penerimaan ijasa itu juga bisa langsung di situ sudah ada semua legalisir yang sudah ada tapi dalam paketnya itu dalam mak itu hanya ada 5 eksemplar untuk masing-masing sehingga ada 15 eksemplar untuk yang legalisirnya itu apa jelas itu oke pak lanjut pak lanjut pak nanti nanti sudah ada diumumkan nanti bisa dikomunikasikan setelah anda menerima SK itu nanti anda akan dilantik di masing-masing kanwil wilayah kerjanya ini lagi izin bertanya pak apakah masih ada peluang untuk kami yang mengisi google form fluring dan berdomisili di Jogja tapi tidak termasuk pengurus angkatan pak terima kasih ya silahkan pak ya ada peluang jika yang cum laude nya itu tidak bisa hadir ya berpeluang jika yang cum laude 93 orang itu tidak bisa hadir maka anda yang tidak cum laude tapi ada di Jogja bisa kita panggil oleh sebab itu tolong segera paling lambat besok itu datanya sudah ada para komkes ya nanti saya share nama-nama yang akan ikut 93 orang ini ditambah dengan komkes dan pengurus kelas saya share kemudian anda bisa isi dan memastikan tidak ada lagi penukaran ataupun pembatalan ya tidak pembatalan sehingga kuota yang ada bisa diisi nanti kalau yang tidak hadir begitu ya siapa tadi yang nanya siap terima kasih pak oke deadline nya hari apa pak besok pak besok besok ya sehingga besok itu ketika yang cum laude itu diundang dia tidak mendaftarkan diri berarti gugur ya gugur betul oke lalu bisa nanti istilahnya cadangan cadangan bisa naik nah terkait ini ada kepastihan itu adik-adik ya ini kan juga dalam rangka menyiapkan segala sesuatunya termasuk map ijazah yang akan diserahkan jadi kalau ada kepastian hadir kan itu disiapkan semuanya oleh panitia sehingga jangan nanti apa disitu mengisi hadir tapi tidak hadir ini akan akan mengacaukan manajemennya kita disini dalam wisuda demikian lanjut pak ya baik terima kasih pak ada lagi di chat ini ada yang bertanya lagi apakah usai izin bertanya pak bagaimana sistem magang D1 ya pak apakah usai wisuda pihak kampus sendiri yang mengirimkan surat magang ke kantor dan juga apakah bisa memilih kantor pak terima kasih wah ini gimana ini pak PK1 ini pertanyaannya terkait magang ini pak ya ini kebijakan ini saya tidak bisa jawab betul jadi untuk magang ya magang itu tergantung juga kantor setempat kira-kira masih membutuhkan tidak atau kalau tidak ya bisa bergeser ke kantor yang lain gitu itu masih memungkinkan kalau untuk magang tapi nanti setelah dilantik itu adik-adik itu harus sesuai dengan penempatannya karena penempatan untuk asisten surveyor itu sekarang kan berbasis provinsi atau kanwil sehingga masih bisa berputar di sekitar kantor-kantor pertanahan yang satu kanwil tapi kalau untuk magang ini lintas lintas provinsi itu makin masih bisa artinya ketika kantor tempatmu itu memang tidak ada kerjaan itu bisa juga nanti magang di kantor-kantor yang lain nah ini coba saja berkomunikasi dengan alumni dengan alumni STPN syukur ada yang tahu dan dicari tahu siapa alumni-alumni terutama senior yang di empat yang ada di kantor-kantor itu nah nanti minta bantuannya kalau memang masih mau magang demikian jadi dari STPN sudah tidak mengatur lagi untuk wilayah magang begitu lanjut baik Pak ini ada pertanyaan lagi di chat maaf Pak izin bertanya kalau tanggal 6 nanti harus sampai Jogja apakah kita boleh menginap di asrama STPN atau mencari kos sendiri Pak mohon jawabannya Pak oh banyak tempat kos di sekitar kampus banyak yang jelas Anda tidak boleh lagi masuk asrama karena Taruna baru sudah akan masuk asrama Anda punya jatah tinggal di asrama sudah habis ya jadi nanti Taruna baru yang mengisi Anda boleh kos di sekitar asrama di lingkungan kampus ada berikut lagi izin bertanya Pak apakah untuk mengambil ijasa diwajibkan menggunakan surat tes antigen atau PCR ya nah Anda dari luar apalagi dari luar kota ya Assalamualaikum Pak izin bertanya Pak untuk laporan menghadapkan mil waktunya apakah ditentukan oleh STPN terima kasih Pak maksudnya bagaimana melaporkan mil maksudnya bagaimana siapa yang tanya muhatir melaporkan mil ini dalam rangka Pak magang tadi itu ya ini belum jelas ini mungkin yang dimaksud itu ya Pak dalam rangka magang itu ya Pak atau dalam rangka apa namanya penempatan surveyor berlisensi kalau waktunya menghadap ya pas kamu dapat SK sudah menghadap kalau dan juga kalau misalnya kantor bersedia kamu bisa ke kantor aja ketemu dan kantor bersedia untuk kamu magang ataupun ditempatkan di sana ya boleh saja mungkin dari seperti jawaban Pak PK1 tadi kalau sudah ada SK magangnya SK lisensinya ya sesuai dengan SK itu kapan lapornya ya bisa setelah wisuda bisa sebelum juga ya tergantung dari kantornya masing-masing gitu ya mungkin tambahan jadi kalau memang satu wilayahmu satu provinsimu itu atau gini maksudnya coba kamu bentuk bentuk ketua ya Pak koordinator ya koordinator angkatanmu di satu itu di satu provinsi itu nah ya pastinya yang dipilih sebagai ketua itu orang yang bisa berkomunikasi gitu nah nanti ketua itu bisa komunikasi ke kantor wilayah mungkin ke apa ke kabak atau syukur-syukur bisa ke kantornya komunikasi kalau kami sudah ada di wilayah itu sambil menunggu SK kami apa harap bisa magang seperti itu jadi ada komunikasi ya nanti dari kanwil atau dari kantas itu kan bisa menginformasikan dan nanti bisa dibagi untuk magang di kantor-kantor pertanahan walaupun belum SK-nya belum turun tapi kan sudah ada sudah lulus dari D1 gitu lanjut ya baik Pak lanjut lagi ini ada pertanyaan lagi izin Pak kalau ingin mengambil ijazah di kampus ke kampus apakah memakai PDH atau tidak pakai PDH yang tanpa atribut ya kalau Anda masih ke kampus pakai PDH yang tanpa atribut ketika Anda magang juga ataupun pelaksanaan apa kegiatan-kegiatan di kantor juga bisa pakai itu kalau kantor berikan seragam Anda bisa pakai yang PDH tapi sekali lagi tanpa atribut atributnya dilepas jelas ya izin bertanya untuk surat kuasa pengambilan ijazah yang diwakilkan apakah bisa ditunjukkan berupa foto atau harus berupa bentuk fisik surat atau bagaimana Pak harus fisik surat ya Pak PK harus fisik surat betul karena ijazah itu dokumen ijazah itu dokumen penting sama seperti sertifikat itu sertifikat tanah sama itu jadi kalau memang diambil orang lain harus dengan surat kuasa dan bermaterai 10 ribu oke ada lagi cukup ini di chatnya sudah saya baca semua ini ya hanya sudah selesai cukup ya izin Pak izin bertanya silahkan kan teman sederah saya ada yang ikut yang kumlah terus dia luring terus waktu saat itu sekalian titip ijazah apa bisa Pak jadi Pak sangat bisa tapi tetap lagi pakai surat kuasa karena ijazah itu personal dengan demikian tetap harus ada surat kuasa begitu ya Pak PK 1 ya betul silahkan itu lebih bagus malah jadi secara kolektif tapi tetap harus ada surat kuasa nah surat kuasanya bisa juga secara kolektif jadi misalnya bikin satu materainya satu tapi namanya beberapa orang tapi tanda tangan asli semua itu menunjuk siapa salah satu untuk mengambil ijazah itu boleh kalau mau ngirit ngirit apa namanya materai misalnya gitu oke ada lagi sudah ya yang wisudawan ada yang ingin ditanyakan sudah jelas Mas Yaldi semuanya sudah Pak sudah jelas ya oke baik saya kira ada beberapa perubahan mengenai peserta gimana ada perubahan mengenai peserta karena ada beberapa yang pulang oke kurang bertambah tidak kita tunggu datanya ya terupdate secepatnya baik saya kira demikian Pak PK1 sudah cukup ya kita akhiri atau ada yang mau disampaikan Pak nah saya kira cukup ya tapi yang penting pokoknya ada kepastian siapa yang mau luring siapa yang mau daring sehingga kita manajemennya nanti apa disini menyiapkannya itu semakin mudah ya mohon pengertian juga pada salon wisudawan ya ya cukup saya kira Pak baik baik terima kasih ada-ada sekalian saya ingatkan lagi terutama komkes-komkes dan pengurus angkatan NOVAL ya pertama yang D1 kalau D4 kan sudah selesai itu mereka tinggal 10 orang ya tungguan NOVAL dan teman-teman yang komkes tolong dikornasikan saya tunggu datanya google form yang kemarin diisi agar di update di update lagi saya tunggu besok ya besok pagi itu sudah ada datanya termasuk alamatnya besok pagi dan siapa yang luring siapa yang daring itu sudah terdata ya sehingga saya langsung mengecek kalau data yang 93 orang ini ada yang daring maka langsung diisi oleh teman-teman yang ada di sekitar Jogja nah setelah itu besok kalau pagi sudah ada maka siang atau sore saya akan publish nama-nama yang ikut secara luring ya saya akan publish nama-nama yang ikut secara luring bahkan kita akan buatkan surat undangan yang luring ya kita buat surat undangan luring sehingga ada kepastian terkait siapa-siapa yang luring dan yang daring mungkin sementara demikian terima kasih untuk waktunya sore hari ini semoga kita tetap sehat selalu dan mendapat perlindungan dari yang maha kuasa terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan semangat selalu baik saya ejin selesai terima kasih selamat menikmati